Pimpinan wilayah GP Ansor menyatakan komitmennya dalam menjaga kedamaian pada pelaksanaan pilkada serentak, khususnya di Provinsi Banten. Ingin pilkada Banten berjalan damai, GP Ansor berkomitmen untuk menjaga situasi agar kondusif. Hal tersebut dikatakan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, Adin Jauharudin, dalam apel kesaktian Pancasila di halaman Masjid Raya Al-Bantani, KP3B, Kota Serang pada Selasa 1 Oktober tahun 2024. Apel kesaktian Pancasila merupakan acara yang digelar serentak oleh para kader Ansor di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Dalam menyikapi pilkada serentak tahun 2024, Adin menyampaikan GP Ansor berkomitmen agar pilkada tahun 2024 berjalan dengan aman, damai, dan kondusif. Ditanya soal arah dukungan, Adin mengungkapkan Ansor belum menyatakan sikap dalam mendukung pasangan manapun di pilkada Banten, yang jelas pihaknya akan mendukung penyelenggara pemilu untuk menyukseskan pilkada serentak. Ia pun mewanti-wanti kepada para kader Ansor di daerah untuk tidak mengambil sikap secara sendiri sebab dalam konteks pilkada tahun 2024, kader Ansor harus satu barisan dan satu komando antara cabang, wilayah, hingga pusat. Adin merigaskan, Ansor tidak ingin pilkada tahun 2024 terjadi konflik yang bisa merusak tatanan masyarakat. Nantinya, di setiap pelosok GP Ansor dan Banser akan menjaga situasi agar berjalan aman dan damai. Kita pastikan bahwa kita pastikan organisasi Ansor dengan perangkat-perangkat yang akan membantu penyelenggara pemilu, pilkada pemilu ya, kemudian dengan polisian, menjaga situasi yang damai, kondusif, sehingga pilkada berjalan lancar. Yang kedua adalah tentunya sebagai sebuah orsia yang besar, agar tidak mengambil keputusan jalan sendiri sendiri, tapi solid atau komando dan kornasikan dengan komandan atau ketua diatasnya.